Intro Puncak Arus Balik Lebaran 2022 di lintas Barat Sumatera telah terjadi sejak Minggu Malam Pada Puncak Arus Balik diperkirakan sebanyak 100.000 kendaraan pemudik dari arah Provinsi Sumatera Barat telah memasuki wilayah Provinsi Riau, tepatnya melalui jalur lintas Barat Sumatera Arus kendaraan pemudik dari arah Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau sejak Sabtu hingga Ahad kemarin terus memadati jalur lintas Barat Sumatera yang terdapat di Kabupaten Kampar Kondisi ini diperkirakan menjadi puncak Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Kasat Lantas Polres Kampar, AKP Rudi Sandrar Yuno Membenarkan bahwa untuk puncak Arus Balik di jalur lintas Barat Sumatera yang berada di Kabupaten Kampar telah terjadi dari Sabtu hingga Ahad kemarin Dan diperkirakan sebanyak 100.000 kendaraan pemudik dari arah Provinsi Sumatera Barat telah memasuki wilayah Provinsi Riau melalui jalur lintas Barat Sumatera yang terdapat di Kabupaten Kampar Hari Minggu ini kita sudah dipakai juga personil di simpul-simpul yang rawat pemacetan yang mana gunanya adalah untuk memperlancar masyarakat untuk mengguna jalan maksudnya ekonomi untuk menuju kembali ke kota asal Pak, untuk malam terakhir ini di Pisa Arus Balik ini sendiri, kendaraan apa saja yang mau dominasi ini Pak? Kendaraan apa saja yang mau dominasi pada pagi? Kendaraan masih telah dominasi di roda 4 dan di roda 2 Dan ribuan bagi pemudik agar tidak terlibat kemacetan di lintas Barat Sumatera ini Pak? Dibuan kepada pemudik Banyak pemudik yang melakukan kelihatannya atau harus balik pada malam hari kami lihat Dari pantauan Riau Televisi, ribuan kendaraan baik sepeda motor hingga kendaraan pribadi roda 4 yang didominasi dengan nomor polisi asal Riau tampak menggular sepanjang jalur lintas Barat Sumatera Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan